Rekan-rekan, di akhir pengembangan MOOC, kita dihadapkan dalam konstruk audit. Audit ini biasanya dilakukan oleh lembaga dan tentunya akan diwakilkan kepada seseorang yang kita sebut asesor atau auditor. Nah, dalam konstruk ini ada berbagai cara untuk melakukan audit. Jadi, salah satunya ini kita menggunakan model survei. Survei ini yang kita gunakan adalah basisnya dari observasi, rekan-rekan. Nah, secara ringkas, ini saya menggunakan salah satu teknik yaitu melihat efektivitas. Ini hanya satu item rekan-rekan dan saya memilih ini sebagai contoh. Nah, kegiatan ini sesuai dengan konstruk dari objek audit kita, Anda akan melakukan kegiatan untuk melakukan latihan atau praktik. Praktik mengaudit. Tentunya ini bukan perkara ringan ya. Rekan-rekan tentunya paham secara mendasar bahwa audit itu bukanlah sesuatu yang sifatnya menjatuhkan. Audit ini lebih ke arah sifatnya mengoreksi dan memberikan saran secara konstruktif. Jadi, perlu dihilangkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak produktif atau unfaida. Nah, rekan-rekan, saya menunjukkan contoh dari audit yang kita lakukan. Cobalah mencari pasangan sesama peserta gitu ya, yang kemudian melakukan semacam kesepakatan. Ada beberapa pertanyaan sebagai contoh, rekan-rekan harus transparan, harus akuntabel, dan harus clear. Tentunya harus menuliskan beberapa item yang itu menjadi catatan, seperti ini. Yang ada di sini adalah catatannya, yang ini adalah kegiatan secara kuantitatif, yang ini adalah catatan secara kualitatif. Nah, kita menggunakan unsur yaitu efektivitas ujian, kemudian efektivitas tujuan, maaf, maksudnya ini adalah tujuan pembelajaran, kemudian efektivitas isi, kemudian efektivitas teknologi, kemudian efektivitas desain pesan. Tentunya apakah hanya ini? Tidak, ini hanya sebagai contoh, bahwa di akhir sebuah pengembangan, perlu adanya evaluasi yang dimulai dari assessment seperti ini. Rekan-rekan, selamat mencoba, dan semoga bisa menjadi pengembang sekaligus sebagai auditor dari Massive Open Online. Selamat mencoba.